Oke selamat datang di channel Taman Cikalabadi kali ini kami akan menjelaskan tentang aglunima putih white aglunima dan aglunima ini bisa berkembang biak dengan cara tunas dari bawah seperti ini dan bisa juga kita paksa yaitu di setek batang dan ini kami akan melakukan penyetekan batang ya pada aglunima putih ini atau white aglunima ini akan kami perbanyak dengan setek batang dan ini bisa setek batang dan kami jelaskan bahwa setek batang ini mudah sekali untuk aglunima putih dan ini adalah hasil yang sudah kita setek ya ini hasil yang kita setek batang kita coba dulu yang setek batang seperti ini nanti nunggunya dan bisa kita nanti kita akan melakukan setek batang karena subscriber kita adalah bagaimana Pak kalau sudah 3 bulan Apakah hidup dan ini sudah 3 bulan ya ini hasil sudah 3 bulan ya sebenarnya ini kalau musim panas itu bisa numbuh banyak sekali anakannya namun karena musim hujan kita motongnya agak panjang karena menghindari resiko busuk ya ini sudah keluar anakan-anakan banyak sekali ini udah kecil-kecil udah keluar tunas-tunas baru seperti ini ini hasilnya kita motong ini sudah usia 3 bulan pada aglunima putih ya ini kita bisa kita potong lagi di sini jadi ini karena atasnya sudah hidup dan bawahnya kita potong lagi nanti kita tanam ya seperti ini kita akan nanam bonggolnya Oke ini kita tanam lagi ini nanti kita pisahkan ya ini cuma bukti bahwa kita waktu nanamnya bonggol ini bukti kita tanam bonggol dan ini kita tanam dulu kita mulai bagaimana cara kita nanam tanaman wet aglunima atau aglunima putih ya ini akan kami lakukan pemotongan seperti ini cara kita motongnya karena ini sudah ada tunas yaitu tunas ini bila mana induknya ini dipotong itu anaknya itu akan cepat sekali nubuhnya jadi bisa kita potong langsung aja nanti anaknya biar bisa banyak dan kita anjurkan adalah pisau nya yang tajam gitu oke seperti ini kita potong dan ini potongnya seperti ini nanti ini akan kita potong lagi akan kita tanam dan ujungnya juga akan kita tanam ini kita potong-potong dulu yang ini nanti akan numbuh banyak sekali anakannya dan anakan ini bila mana induknya dipotong itu akan lebih cepat besar ini usianya sudah sekitar dua bulan yang ini dia beranak sendiri sudah 2 bulan dan dan ini kami lakukan pemotongan juga ini kita potong dulu jadi bisa kita paksa lebih banyak lagi kita potong di sini oke seperti ini cara memperbanyaknya mudah sekali mungkin biar lebih jelas kita bongkar saja ya akarnya sudah banyak sekali seperti ini ini kita melakukan yaitu sistem stek jadi belum belum sistem dalam dari tunas yaitu nanti ada juga cara pemisahan dari tunas ya seperti ini nanti kita tanam lagi Oke inilah caranya mungkin cukup ini saja kami praktekkan ya tiga biji seperti ini ya dan ini aglunima ini ini ya kita potong-potong bisa kita potong seperti ini aglunima putih bagus sekali ya aglunima putih ini dan ini bisa kita potong lagi di sini di sini kita lakukan pemotongannya disini ini kita potong ini daun tua kita kurangin saja ini daun tua dibuang di biar nanti ada nah mudah nanamnya dan tua ini kalau dibuang nanti daun mudanya akan lebih cepat ya ya akar yang tua kita kurangin saja seperti ini tinggal kita potong saja disini dan bawahnya kita tanam kita rendek saja dan untuk media tanamnya itu yang dibonggol ini harus gemburu sekali ya kita memotongnya disini ini mudah sekali cara ini ya oke seperti ini dan kita dipakai adalah tanah merah murni ya ini akarnya dibuang saja ini bisa jadi dua ini tidak perlu saya cuci biar cepat oke seperti ini yang ini adalah yang bonggolnya nanti kita tanam bonggol aglunima ini seperti ini bonggolnya jadi banyak seperti ini nah kurang lebih seperti ini ini aglunima kita potong seperti ini dan saksikan cara tanam ini sampai selesai oke jadi biar tahu seperti apa kita menanamnya jadi kita harus benar-benar mengetahui karena tanaman ini salah sedikit saja gagal jadi bisa terjadi gagal kalau media tanamnya padat sekali itu akan gagal jadi cara naruhnya aja akan berpengaruh maka ikutin terus secara kita tanamnya oke kita tanam dulu yaitu yang kita tanam yang kita tanam yaitu ujungnya dulu kita tanam ya kita tanam ujungnya dulu cara nanamnya ini mudah sekali ujungnya ini ya ujungnya kita tinggal kita masukkan saja ke polypack maupun dipot itu mudah sekali seperti ini di tengah ini tidak dikepal ya tidak dikepal cuma media tanamnya gembur itu masukkan ke tengah jangan terlalu di dalam ya seperti ini dan baru kita ditambahin media tanam yang penuh saja oke seperti ini kita tanamnya adunima putih ini mudah sekali cara perbanyaknya ya oke kita tanam ujungnya dulu cara tanamnya seperti ini kita nanam ujungnya dulu nanti kita lanjutkan penanaman pada bonggol aglonima putih ini seperti ini kita nanamnya jadi kita taruh dulu di tempat yang keduh ya udah sekali seperti ini ini masih satu lagi ini termasuk aglonima putih juga white aglonima oke semoga video ini bermanfaat itu bagi penggemar aglonima ataupun bagi para pedagang tanaman hias yaitu jadi mudah sekali cara memperbanyaknya dan ini langsung hidup ya yang diatasnya ini langsung hidup itu bisa cuma stress itu sekitar satu daun saja nanti itunya akan mengikuti dan ini kita lanjutkan yang tadi buat bukti bahwa bonggol itu jadi bila mana akar sudah tua itu dibuang itu tidak bermasalah dan nanti akan membuh lagi jadi dia akan bergerak lagi ke dalam media tanam karena kalau sudah panjang akar ini akan keluar dari pot bahkan nempel di pot bila mana dipotin sedangkan kalau bila mana potnya panas akar ini akan kena panas maka berpengaruh kepada tanaman jadi kalau sudah tua gini bisa di dan ini kita lakukan pada penanaman bonggolnya ya ini yang tunas ini belum bisa kami potong karena belum mempunyai akar nanti baru kita pemotongan pada tunas ini kita tanam saja ini ya ini kita tanam saja ya ini nanti kita tanam kita beritahu bahwa yang untuk bonggol ini untuk efesien tempat itu bisa kita jadikan satu dunia ya satu tempat dua efesien tempat dan ini harus dikasih serapan serapan ini adalah sekam ini awet sekali yaitu buat buat serapan ini banyak saja ya sepertiganya nggak masalah karena kita untuk gembur sekali yaitu untuk gembur sekali jadi biar seandainya disiram itu air langsung turun ke bawah dan meresap ke bawah ya ini seperti ini dan kita masukkan media tanam media tanam itu penuh saja dan media tanamnya ini gembur sekali yaitu ukuran bisa kita pakai itu satu tiga jadi tanah merahnya itu satu sekamnya bisa tidak untuk bonggol seperti ini dan untuk pertama kita tanam itu kita penuhin saja potnya ini karena nanti akan turun jika sudah disiram ini karena ini tidak kita padatkan jadi nanti akan turun jadi normal itu satu senti dari atas pot itu tanaman berdirinya maka kita cara nanamnya itu harus penuh dulu saja ya penuh seperti ini kita akan melakukan penanaman pada bonggol agunimawet ini ya ini yang gede kita tanam dulu disini nanti seandainya sudah keluar akar itu baru kita pisahkan satu persatu ini cara kita nanam setek batang dulu dan cara kita nanam batang atasnya ini bila kita itu efesien tepat maka tanaman ini yang agunimaw ini akan kita jadikan satu dulu yang ini ya ini kita tanam jadi satu tempat dulu kita tanam caranya seperti ini jangan terlalu dalam ya dan jangan terlalu banyak air nanti bila mana banyak air ini bisa busuk ya bila banyak air bisa busuk maka jangan terlalu banyak air cara nanamnya yang satu dari sini yang satu seberangnya jadi ketahuan jaraknya jarak tanamnya dan yang sebelah ini dari sebelah kanan sini jadi jarak tanamnya ketahuan dan nanti ini sekitar tiga bulan itu sudah besar yang seperti tadi yang kami tunjukkan seperti ini kita jadi bisa empat atau sepuluh itu bisa jadi satu nanti bila mana ini sudah sudah tumbuh itu baru dipisahkan satu persatu dari polybag itu untuk dibikin yang normal itu bisa memakai bubuk kandang itu bubuk kandangnya bubuk kandang kambing dan bubuk kandang kambing ini bagus sekali namun bila mana kebanyakan itu akan panas dan bisa buruk dan seperti inilah yang sebenarnya ini harus disiram tapi ini basah sekali media tanam ini basah sekali ini tidak perlu disiram bahkan ini mampu sampai besok sehari mampu itu suasana panas saja masih mampu jadi kita melihat situasi dan kondisi ya bila mana musim hujan terus itu kita nggak perlu nyiram maka kita mengantisipasi tanahnya terus gembur karena ini posisinya musim hujan kalau kebanyakan air nanti juga busuk jadi ada gagalnya juga bukan tidak gagal namun kalau kita mengetahui cara perawatannya itu suasana seperti apapun kita akan bisa mengatasi jadi ini kami jelaskan pada pemula yaitu maka kita anjurkan adalah tanah merah yang yang murni yang tanah merah kebun tanah merah yang gembur itu aman dari bakaran plastik aman dari minyak dan itu akan bagus sekali bagi yang sudah profesional mungkin apa saja bisa batu bisa buat resapan genteng bisa buat resapan ya makanya ini kami jelaskan kepada pemula itu untuk teknis cara menanam dan jangan lupa subscribe share dan komen ya ya kami akan selalu menjelaskan informasi tentang taraman hias semoga video kami ini bermanfaat bagi kalian semua dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan selamat menonton video kami yang berikutnya selamat menikmati